Oke, selamat datang kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Main Black Clover Mobile versi Jepang lagi Dan di video kali ini Gue pengen coba sedikit ngebahas tentang Wiener terbaru ya Dan oke guys, sama disini buat kalian yang belum join discord Langsung saja join discord teman-teman Tapi sebelum itu, sebelum ke pembahasan ya Gue pengen langsung gacha dulu tuh teman Semoga bisa dapet Julius ya Karena gue tidak memainkan game ini cuy Eh maksudnya tidak memainkan Tidak memainkan akun ini ya Karena ya gue gak terlalu minat-minat banget Walaupun ada Black Casta juga Gue kayak gak terlalu ini-ini banget guys Biasa aja ya Paling kalau udah nunggu global baru mungkin Enak gitu cuy Ini sekaligus ngebahas ya tentang Banner Julius itu kapan sih bang Yang bener-bener tanggal 25 ya Emang bener tanggal 25 bang itu selalu ditanya kayak gitu-gitu cuy Padahal gue bukan GM ya Gue bukan GM guys, cuman ya sudahlah Kita bakal coba gacha dulu disini Bismillahirrahmanirrahim Teori skip guys Wah dapet nih Teori skip guys Wah Julius sih ini Julius sih guys Sudah saatnya Julius Cowok seriusan deh Ini masih udah 90 kali gacha gue guys Julius sih ini harusnya Kalau kartunya lagi sih gokil Gokil gak ada Kalau gue dikasih kartunya lagi men Oke, ayo kaget Gue klik RRD Kira-kira Radis ya Mirip-mirip kayak Radis ajar Wah bukan anjing Suaranya bukan guys Kasih Veto anjing Ini Veto V1 ya Bukan Veto V2 Mendingan kasih gue V2 Eh, gue salah banner apa? Anjir, salah banner guys Wah, salah banner gue cuy Gue disini ya Pantesan Aduh Bodok Bodok Gue sudah 100 kali gacha tuh disini ternyata Salah banner guys Anjir Tadi kalau misalkan SSR di winner ini Dapet tadi tuh guys Salah banner cuy Aduh Ah, ini dapet lagi nih Dapet lagi guys Ah, kagak anjing Pecah dong Tadi itunya gold loh padahal Ah, gak dapet guys Yaudahlah Berarti emang ngampas ya Dikasih hokinya Cuma di Black Astar doang guys Disini Udah 100 110 kali gacha tuh Sisa 90 kali lagi Aduh, cuma SSR-nya disini Ini ada kemungkinan dapet cuy Padahal tadi Ah, sayang banget gue malah disini Gue ngapain juga anjing tangan kesini cuy Brengsek Brengsek Ah, yaudahlah ya Kita ikhlasin aja Sekarang gue juga tidak terlalu Disirusin banget versi Jepang Korea Oke, jadi disini untuk ngejawab ya Walaupun ini sebenernya 100% tidak pasti Karena kan Yang namanya versi global Sama versi Jepang dan Korea Itu berbeda ya guys ya Bahkan untuk season 2-nya aja tuh Karakternya beda cuy Beda Walaupun yang beda cuma satu doang sih Kayak ditukar si Charmy sama si Eh, sorry Yantor ditukar si Masih Charmy ya Beda disitu Nah, ada kemungkinan Di versi global mungkin Ada yang berbeda juga guys Entah itu harinya dipercepat Atau harinya diperlama Atau mungkin ada Nanti ada banner-banner yang ditukar-tukar Gue kurang tahu Cuma kalau menurut dari Apa, urutan dari versi Jepang dan Korea Itu sistemnya begini guys Kalau kalian nanya itu ya Si Julius Kapan keluar segala macem Itu Yang pertama kan season 1 dulu nih Astai Yami sama Mimosa Global juga sama karakternya ya Nah, setelah itu Langsung karakter si Fana Litz Sama si Veto Bener kan Itu sama juga Sama kayak di global dan Jepang dan Korea Terus abis itu Langsung season 2 nih Season 2 Versi Jepang-Korea itu Ada si Charmy, Yanto Sama si Gauss Sedangkan di versi global Sama Cuma bedanya Yanto itu ditukar sama si Eh sorry Yang season kedua itu Noel Ini Jepang ya Noel Noel, Yanto Sama si Gauss Nah Yang di versi global itu Si Noel Gauss Sama si Charmy Ditukar ya Yanto nya ditukar ke season 3 Kayaknya tuh Nah Abis itu Dari situ guys ya Muncul karakter baru dulu Yaitu si Kaito sama si Kohana Apakah Hono gitu Itu yang Cewek ini nih Yang spearfish itu cuy Yang di chapter 5 Nih muncul dia dulu Teman-teman Mana ya karakternya Nih si cewek Ini Cewek ini Sama si Cowok satunya lagi Mana guys Nih ya Sama si ini Ini gue udah punya ya Tuh dapet guys Sama dia Nah kemudian Abis ini karakternya Siapa lagi bang Abis ini season 3 dulu Yang di Yang di Jepang Korea Season 3 dulu guys Si apa Julius ini belum Jadi season 3 dulu Yaitu ada si Asta Charmy Sama si Vanessa Ini Jepang Korea ya Kalau di Global kan belum gitu Nah abis dari situ Baru si Julius muncul Jadi Julius itu muncul Di season 3 Teman-teman Abis si Asta swimsuit Vanessa Sama si Charmy Nah kalau di Global Ini Desus-desusnya Katanya Tanggal 25 Apakah itu benar atau salah Kemungkinan besar Gue tidak tahu Kemungkinan besar Harusnya si Kaito dulu guys Kaito sama si Kahono dulu Nanti mungkin Abis season 3 Baru si Julius keluar Atau mungkin Dipercepat Sampai Julius masuk Itu siapa tahu Dia ngikut banner Mereka berdua Kan gak ada yang tahu cuy Jadi disini sebenarnya Masih agak ini nih Masih agak Kurang tahu juga gue Tapi intinya Julius itu tuh Rilisnya di season 3 Jadi kalau misalkan Kalian nanya ya Kalau ngikutin Rundown dari Jepang Korea Mak Julius ini tuh Di season 3 cuy Season 3 dulu Season 2 itu Kaito sama si Kahono itu Cuma kalau kalian pengen Nungguin Atau mungkin Ada bocoran-bocoran lain Silahkan komen di bawah ya guys ya Soalnya kemarin ada yang bilang Bang katanya tanggal 25 Itu gak jadi Julius ya Karena memang seharusnya sih Bukan Julius guys Si Kaito-Kaito itu Bukan si Julius Cuma gak tahu ya Semoga kalau misalkan Dipercepat mungkin Bakal Bakal better Bakal lebih bagus Karena gue juga udah Nyiapin Black ticket Black ticket Black crystal Sorry Black crystal itu Untuk si Julius ini Bukan untuk si Kaito Dan Kahono ini cuy Sekalian udah gue liatin Gameplaynya ke kalian ya Nah semoga itu Ngejawab Ngejawab Beberapa pertanyaan kalian guys Tentang si Kaito dan Kahono ini Tentang mungkin untuk skill-skillnya Gue bahasnya nanti aja lah Kalau misalkan season 2 nya udah keluar ya Season 2 kan katanya 19 Desember tuh Nah kita bahasnya nanti aja lah Sini yang penting kita Gameplaynya juga aja ya Untuk si Kaito ini Itu ke support sama healer guys Ini gue kasih Lihat cuplikan ini aja ya Skill-skillnya Ini udah ngeliatan dari lambangnya ya Ngeheal Ini bisa ngasih barrier Ningkatin defense Sama Ini kayaknya ngeheal juga Nih gue kurang tahu nih Logonya reda-reda beda sih itu ya Ini keanggapnya kayak ngeheal gitu lah ya Kemudian skill ultimate nya Ngeheal sama ningkatin Attack kayaknya nih ya Ningkatin attack Terus combine nya disini Ngeheal juga Sama ningkatin attack juga Ya ini kayak support lah Support healer segala macem ya Apakah harus diambil Tidak semua hero support Harus kalian ambil guys Sebenernya sih kalian Hero support satu healer Kayak Mimos atau Charmy SR atau SSR nanti Yang swimsuit Itu juga gak masalah guys Jadi tidak semua hero Kalian ambil support ya Harus yang dipentingin tuh Ya defender Debuffer Attacker gitu-gitu aja Attacker Eh support-support gini kan Kayak cuman Dia tuh gak ngapa-ngapain Paling kayak cuman Ngasih barrier Ngasih apa gitu-gitu ya Oke Tuh ya Buffle lumayan banyak Ultimate nya Animasi nya guys Intinya seperti itu ya Kalau kalian nanya Hari-harinya kapan Tapi semoga aja dipercepat Karena mengingat ini Harusnya ya Kalau di versi Jepang sama Korea Itu bandara Veto Vanna Lips itu kayak terpisah gitu guys Gak langsung digabung gitu Seinget gue ya Seinget gue tuh Tidak tergabung Nah sedangkan di global Itu digabung Yang artinya nih Secara gak langsung global Emang pengen ngejar Versi-versi sebelumnya Kayak versi Jepang Korea Jadi harusnya dipercepat ya Cuman lagi-lagi kan Jepang Korea sama global Beda ya guys ya Sistemnya ya Ini gue cuman Sekedar Kasih tau aja Mungkin Kayak keluh-keluh kecil aja lah ya Untuk release pastinya Gue juga gak tau cuy Karena gue kan bukan GM gitu Bahkan Pembocor-pembocor Handal di Twitter pun Belum tentu Itu 100% bener guys Jadi ya Dipercayanya 50% 50% aja Gak usah terlalu ini banget Oke yang selanjutnya Ini gue gak tau bacaannya ya Nanti kita Itunya nanti aja lah Nih Skillnya single target Dan Ini kayaknya Nikatin attack ya Skill 2 nya Nih ningkatin Ini meningkat Nikatin critical ya Critical atau magic attack Critical kayak nih logo-logonya ya Terus ini Aduh ini logo apa ya Pernah ada yang dapet ini juga nih Cuman gue gak tau nih Logonya logo apa cuy Kayak ulti combiner Dia kagak ada ini ya Gak afiliasi sama si Kahono-kahono itu Padahal kalau misalnya dia afiliasi Mungkin bakal enak Nih spearfuse guys Yang kalian tidak bisa Melawan ya Wah karakternya mah Gak terlalu ini nih banget Cuman emang ngeselin sih Skill ini ya Skill ini muter-muter ngeselin banget Kalau kalian kagak ada healer sih Ribut banget cuy Apalagi gak ada healer Gak ada tanker ya Waduh Susah banget cuy Nih single target tuh Gue sakit banget Lumayan Lumayan sih Cuman tidak-tidak perlu diambil lah guys ya Cuman kalau kalian pengen ya silahkan Cuman kalau Kalau kalian Pengen nunggu-nunggu banner selanjutnya Ada Julius Kalau misalkan ini rilis duluan ya Kaito sih ini rilis duluan Itu artinya Julius di next season guys Itu kalian Jangan digaca mendingan sih Udah di save aja cuy Jangan terlalu maksa Pengen gaca-gaca Cuman kalian baru main Dan pengen butuh banget Silahkan Cuman kalau kalian main dari awal Gue saranin tidak usah ya Bahkan kalau misalkan kalian pun main dari awal Eh misalkan kalian main Baru sekarang pun Gacanya jangan di banner mereka guys Di banner standar aja Cari Lotus Cari Mars Cari Rades Cari Yami Itu bisa ya Oke guys ya Semoga aja ini Dipercepat lah si Si apa namanya Si Juliusnya ya Karena udah banyak yang nungguin banget Si Julius ini Rilis kawan segala macem Karena gue juga termasuk yang nungguin banget cuy Si Julius ini ya Oke kita bakal coba story disini yuk Ini gue sesurusan Nah gue tidak login-login cuy Di akun ini Berarti ini hari ketiga Enggak gue login Baru hari ketiga Masih hari ketiga Hari ketiga enggak login Ini gue baru login lagi cuy Oh iya sama disini Beda banget ya Di global sama Di global sama Jepang tuh ini guys Kalau disini kalian bisa dapet dupe cuy Tuh Di Jepang Korea tuh Kalian bisa dapet dupe tuh Gampang ya dapet ginian tuh Satu Dapet ginian juga tuh Ya kan beda ya Sama siapa di versi global Memang lebih ini Tapi katanya Kalau di versi kanada itu Lebih melimpa guys Resourcenya tuh lebih melimpah Dibandingkan Jepang sama Korea Dan Waktu itu ada yang nanya juga Ini di Twitter sih Dia bukan nanya ke gue guys Tapi nanya di Kayak di Apa di Twitter mereka gitu Katanya apakah versi kanada itu Bakal digabung sama Kayak server-server lainnya Kecuali Korea Jepang ya Kayak misalnya kayak Asia gitu Apakah bakal digabung Katanya sih kagak guys Karena Perbedaannya itu jauh banget guys Dari segi resource tuh Versi kanada Lebih Lebih banyak Sedangkan kalau di global Ini sebenarnya hitungnya dikit Kalau kalian mau tau ya Tapi paling enaknya Di sini story-nya Di versi Di versi saya itu Nggak dibatesin story-nya Ini Ini buat story nih guys Ini kalau misalkan kalian abis Kalian nggak bisa lanjutin story Jadi Satu kali battle Ini bakal berkurang Lihat nih ya Contoh nih Jadi Makanya di versi Jepang Korea itu Untuk story Mereka agak lambat guys Karena harus nunggu-nungguin dulu Nunggu ini gue lama cuy Itu nungguin satu gituan Butuh dua jam setengah Singet gue Bentar ini gue matiin dulu Butuh dua jam setengah Dan itu lama banget Makanya Biar enak sih kayak gitu ya Harusnya ya Harusnya mungkin Versi global diterapin kayak gitu juga guys Jadi Biar orang-orang tuh Nggak di hari kedua Hari ketiga tuh udah tamat Tanjir Hari ketiga udah tamat Jadi biar enggak terlalu terburu-buru Cuma saya enggak rena Enggak tau kenapa diubah sistemnya Ya di satu sisi enak sih Mungkin tujuannya buat ngejar global sama Eh tujuannya buat ngejar Jepang sama Korea Cuma di satu sisi Cepet tamat itu membosankan banget ya Sumpah Cepet tamat itu membosankan Apalagi kan ini chapternya baru sampai chapter 5 ya Chapter 6 nya belum ada cuy Makanya enggak Enggak terlalu Enggak terlalu enak banget lah Kalau menurut gue Gue mendingan lebih Ini sih Dibikin Lama aja udah ya Nggak apa-apa sih kayaknya Lagian kalau story diperlama juga Nggak masalah Kan tetap Black Crystal nya tetap ini Banyak-banyak juga Ya walaupun ada ini sih Kalau semakin cepet Kelar story kan dapet ya 1200 1200 1200 Cuma tetep lah hitungannya Gue gak terlalu suka Kalau yang cepet-cepet tamat begini cuy Ini hasta lumayan kuat guys Di mega sakit banget serisan Cuman ya gitu ya Darahnya harus di bawah 30% Duh katanya hasta dijadiin attacker juga bagus banget guys Jadi tanker nya tuh pake tanker lain ya Astanya pake ini Tapi kalau misalnya kalian jadi dijadiin tipe attacker itu Harus bawa tanker lain sama support cuy Buat jaga-jaga ya Takutnya Astanya Metong ya kan Tuh langsung berkurang ya 3 jam malah guys 3 jam tuh ya Nungguin 1 penuh di 3 jam Cuy lama banget ya kan Makanya storynya tamat guys Kalau orang-orang Jepang dan Korea Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau yang gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah